Hari ini kita akan belajar membuat animasi sederhana. Coba kalian boleh buka bukunya halaman 54. Ada halaman 54? Oke, di halaman 54 kita akan belajar tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtemanya lingkungan sekitar rumahku. Proyeknya kita akan membuat animasi gerak gambar. Area teknologinya adalah multimedia. Jangan ada yang klik-klik dulu ya. Nanti kalau klik-klik gambarnya beda, kamu yang bingung sendiri. Kalau Mr. Agung masih gambar seperti ini, semuanya seperti ini dulu. Biar enggak bingung. Ini siapa botol minumnya masih belum di luar? Yang lainnya enggak ada yang dibawa masuk botol minumnya. Silahkan simpan di meja di luar botol minumnya. Ayo, botol minumnya disimpan di meja di luar. Simpan di meja di luar botol minumnya. Enggak di kunci itu. Bisa enggak bisa buka pintu. Bisa enggak bisa buka pintu. Bisa enggak bisa buka pintu. Ini tugasnya Bianca, nanti enggak usah dikumpulkan. Nanti kita hari ini kita perkenalan dulu. Suara Mr. Agung kecil. Suara Mr. Agung kecil? Iya. Iya. Nanti Mr. Agung kelihatan. Kedengaran. Sebentar. Suara sekarang terdengaran enggak, Bianca? Dengar, Mr. Lebih keras enggak? Sedikit. Sedikit. Oke, nanti mungkin lebih kecil lagi. Karena Mr. Agung nanti bicaranya sambil muter-muter di kelas. Oke, nanti ini direkam kok. Bianca nanti kalau enggak jelas bisa lihat rekamannya. Tapi tidak ada tugas ya Bianca ya. Nanti di roomnya Mr. Agung hapus. Jadi tidak ada tugas untuk hari ini. Oke. Itu masih keingaran kok Mr. Iya, siap. Baik. Nanti semuanya boleh. Sebentar. Nanti lupa. Kalian nanti di rumah boleh melihat di mata pelajarannya grafik kelasnya 1B. Nama mata pelajaran, sorry. Multimedia. Multimedia. TIK membuat animasi gerak. Nah, dan gambar. Ini bisa di klik. Nanti. Di sini ada link-nya. Nah, link ini bisa kalian klik nanti untuk mendownload aplikasi G-Compress-nya. Ya. Jadi program yang kita gunakan sekarang bisa kamu buka di rumah yang ini. Caranya nanti klik kanan lalu pilih plan as administrator. Tunggu sebentar dia agak lama. Nanti kalau muncul seperti ini pilih aja yes. Ya, keluarnya agak lama dia. Tunggu dulu ya. Tunggu sebentar dia. Tunggu sebentar dia agak lama dia. Sudah. Sudah. Baik. Sekarang. Kalau Mr. Ragung lagi bicara menjelaskan yang di layar. Kamu lihat ke depan. Apa sini ya. Nanti kalau kata Mr. Ragung silahkan. Dikerjakan baru kamu kerjakan. Nah. Sekarang. Kita pilih di sini ada gambar kucing kan. Coba di klik gambar kucingnya. Aku udah. Ya. Di bawahnya gambar apa? Pingwin. Klik gambar pingwinnya. Sudah. Sudah. Di bawahnya gambar apa? Pandar. Tapi gak ada. Hah? Tapi gak keluar apa-apa. Kan belum dipencet. Coba di klik pingwinnya. Kan sudah dipencet tuh. Ini yang. Aku udah pandai. Kalau dibencetnya gak keluar apa-apa dong. Perhatikan lagi. Sekarang sudah sampai pandai. Sopi sudah dipencet pandanya. Sudah. Di bawah gambar pandai ada gambar apa? Beruang. 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 Betul. Nah di sini. Ini menu-menu pelajarannya. Permainannya ya. Di bawah beruang ada gambar apa? Domba. Domba. Kita klik gambar dombanya. Oke. Sudah? Sudah. Di bawah domba apa? Sapi. Sapi. Betul. Kita bisa klik gambar sapinya juga. Di gambar sapi ada gambar apa? Babi. Nah kira-kira kalau di gambar sapi ini kita akan belajar huruf ya. Kalau di gambar babi kita akan belajar tentang sains. Nah di klik gambar babinya. Ardul ini kenapa tulisannya Mr. Agung tulisannya jadi kayak gitu. Sementara ya. Mr. Agung ganti dulu bahasanya. Amerika aja ya. Nah di bawah ini gambar apa ya? Kodok. Oke. Gambar kodok lah ya. Nah sekarang. Kenapa belum berubah tulisannya? Sudah. Sekarang kita pilih dulu gambar si beruang yang lagi bermain bola. Oke Jiro sudah pencet ini beruangnya? Oke. Lalu. Di sini. Di gambar beruang ini ada gambar bola. Ada gambar apa? Yang ada bintang. Buku. Aduh ada gambar. Apa ini ya? Ayo. 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 Mr. Agung sedang menjelaskan. Ada kayak gambar pensil gini ya. Dan ada yang gambar high. Nah. Kalian pilih yang gambar yang ini. Diklik. Ya. Diklik dulu. Dan. Nah. Sampai sini. Gambarnya harus sama dulu dengan Mr. Agung. Udah sama. Kita lanjut lagi. Oh waktu itu saya duduknya di sana ya. Oh yaudah itu gak apa-apa. Yang itu. Sekarang loh. Kalau ada. Siapa tau ada yang namanya. Ada namanya gak, Fah? Kalau ada namanya kembali. Udah yang itu aja ya, Fah? Oke. Sekarang kita akan membuat gambar background-nya terlebih dahulu. Ayo. Li. Tidak mau bermain aja. Perhatikan. Ada gambar jalan. Ada gambar rumput. Yang nanti kita kasih tanaman. Pohon-pohon. Dan ada gambar langit. Ya. Kita bikin tiga gambar penting itu dulu. Oke. Lihat dulu di sini. Di sebelah kiri ini ada alat-alat yang akan kita gunakan. Nanti Mr. Agung akan jelaskan sesuai dengan yang akan digunakannya. Kalau yang gak digunakan Mr. Agung tidak akan jelaskan. Ya. Lalu di bawah sini ada kotak warna. Oke Jiru lihat ke depan. Kotaknya warna apa saja? Hitam dan ungu. Iya. Hitam dan ungu. Yang hitam ini namanya stroke color. Stroke color. Ini digunakan untuk warna garis tepi. Ya. Nah nanti kita coba. Lihat dulu ke depan. Lalu yang warnanya ungu namanya fill color. Tangannya dilipat dulu. Jiru tangannya dilipat. Lihat ke depan. Apa sih maksudnya Mr. Nih Mr. Agung contohkan. Mr. Agung akan membuat lingkaran. Garis lingkarannya warna apa? Ungu. Garis lingkarannya warna apa? Hitam. Garis lingkarannya warna apa? Hitam. Hitam. Garis lingkarannya warna hitam itu karena kotak yang bagian atasnya warna hitam. Dalamnya berwarna ungu karena fill colornya warna ungu. Sekarang Mr. Agung akan coba bikin gambar yang kedua kotak. Tapi ininya diganti. Mr. Agung pakai warna merah. Lalu yang ungunya Mr. Agung kasih warna hijau. Maka. Nah. Mengerti maksudnya? Jadi kotak yang atas ini untuk garisnya. Yang kotak yang bawah untuk warna dalamnya. Oke Jiru jangan dulu bikin. Ini Mr. Agung mau contoh. Lalu kalau kamu menghapus salah kita bisa hapus dengan ini. Bilet namanya. Penghapus ini. Caranya di klik. Diklik aja di gambarnya. Oke. Oke. Sekarang kita mau bikin jalan. Jalan raya warnanya apa? Jalan. Good. Tolong klik dulu kotaknya ini yang di bawah. Dua-duanya jadi warna hitam. Rubah kedua kotak di sini jadi warna hitam dua-duanya. Dua-duanya jadi warna hitam dua-duanya. Dua-duanya jadi warna hitam dua-duanya. Lalu lihat sini. Yang harus diperhatikan. Ini kotaknya warna apa? Merah. Kotak merah ini harus selalu di sini dulu. Jangan pindah-pindah. Nanti gambarnya bisa enggak ada. Kotak merah ini ada di sini. Lalu kotak birunya ada di? Di ujung sebelah kiri. Angkanya juga harus di 0. Sudah sama semuanya? Sudah. Jadi kotak merahnya ini harus ada di ujung kanan dulu. Kotak birunya harus di sebelah kiri atau di 0. Sekarang warnanya sudah hitam semua. Sudah. Lalu kita klik yang rectangle tapi yang warnanya hitam semua. Kalau ini kan ada dua rectangle-nya ya. Kita pilih yang field rectangle. Yang ini ya. Sudah di klik? Perhatikan ke depan. Sebentar. Ini yang Mr. Agung ke atas dulu. Nanti kamu bikin dari sini. Lihat. Perhatikan yang ininya ya. Ini. Yang warnanya. Warnanya ini di sini. Oke. Lihat sini. Dari sini kita klik, tarik ke kanan bawah. Caranya pencet yang lama. Terus geser sampai sini. Kalau salah dihapus dulu pakai ini ya. Bikin dulu satu. Kalau salah pencet itu dihapus. Kalau dihapus. Ya. Terlalu besar. Kecilin lagi. Segini aja. Dihapus. Dihapus. Oh. Gini-gini. Sebentar. Bina jangan. Sudah. 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 Iya Nih, perhatikan Sekarang Ternyata Mr. Agung lihat Nanti jalannya itu Lurus dengan ini aja ya, segini ya Ini terlalu tinggi Mr. Agung Tidak usah dihapus Ada cara yang kedua kita bisa kecilin Caranya kita klik dulu yang Hijau ini Sebentar, Mr. Agung cari penggarisnya Mr. Agung mana yang paling Oh ini dia Sudah pencet ini? Sudah Nah, sekarang kamu klik Jalannya, gambar jalannya di klik Nanti ada kota kecil-kecil enggak? Tidak, tidak ada Nah, kota kecil-kecil ini untuk ngecilin Kalau yang ini untuk disini Kita berarti mau diturunin ya Kita tarik yang atas ke bawah Lihat dulu, Pak Agung Nanti disimpan dulu Nah, lihat disini Segini nih, lihat Ininya Segini kira-kira Tuh, ini ya patokannya ini Gola orang disini Ini yang manisipnya disini Bentar Ini tangannya di depan Nah 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 Ya, segitu, Pak Makanya jangan jalan-jalan aja Ini kan di atas Berarti tempatnya memang di atas Jangan disimpan di bawah Klik dulu ini sudah Perhatikan jangan bantuin temannya Kamu enggak bisa Cuit disini Gambarnya Ada kan? Kau pulang lagi Kalau temannya ada yang enggak bisa Nanti biar Mr. Agung yang datangin Kamu fokus aja Sama pekerjaannya kamu Jangan kita bantuin temannya Nanti kitanya yang ketinggalan Sudah? Sudah Sudah? Sudah Oke Kamu ingat-ingat Pernah ke jalan raya? Sudah Pernah Jalan raya itu warnanya hitam sama apa? Yang putih itu apa? Batas apa? Aku enggak pernah ke jalan raya Enggak pernah naik mobil Pernah Nah Jalan raya kan naik mobil kan Lihat di jalan nih Mobilnya kan pasti di jalan raya kan Di jalan raya itu ada yang warnanya putih Ya kan? Garis putus-putus Namanya marka jalan Ya Kalau jalannya Garisnya tidak putus Enggak boleh Diterobos Enggak boleh Mendahului Tidak boleh diterobos Kalau putus-putus Boleh Nah sekarang Kita mau bikin garis putus-putus Nah Kalaupun garisnya nanti menceng-menceng Tidak apa-apa Jangan dihapus Kalau dihapus nanti bisa-bisa jalannya yang hilang Ulangi lagi Lama lagi Ya Biarin aja nanti garisnya menceng-menceng Enggak apa-apa Sekarang Mr. Agung minta tolong Sebelum kita bikin garis putus-putus Ini kan kotaknya hitam sama hitam ya Kotak yang atas diganti jadi warna putih Kita klik dulu di kotak yang hitam atas ini Satu aja Lihat dulu Magung Nah Hanya Yang putih hanya yang kotak yang atas aja Sudah semua? Sudah Oke Sekarang kita lanjut lagi Kita pakai garis Kejiro klik garisnya Garisnya diklik udah? Lihat Pagung Pagung bikin contoh dulu ya Lihat dulu Pagung bikin dulu Lihat Dari sini satu Tarik Agak miring gini gak apa-apa Kalau bisa lurus Kasih jarak lagi Kasih jarak lagi Oke Ya bener-bener Ya Besar-besar gak apa-apa Nah Seperti itu Saya Pakai garis Nah Seperti itu Seperti itu Kalau gitu-gitu Nanti mau gini diusahakan urus-urus malah boleh ini malah garisnya berantakan ya tunggu dulu satu-satu sudah ya oke sekarang kita mau bikin rumputnya dulu kita mau bikin taman kita mau bikin hutan tolong kotaknya ini kejiro kotaknya ini diganti warnanya jadi hijau semuanya dua-duanya jadi hijau hijaunya bebas hijaunya bebas yang mana saja yang tua aja deh semua deh hijaunya yang tua semua ya dua-duanya hijaunya yang tua kejiro ikuti mister agung sudah sudah nah sekarang waktu tadi bikin jalan raya kita pakai apa pakai hitam ini kan pakai rectangle yang hitam ini di klik dulu rectangle hitamnya oke lihat mister agung kita bikin lagi disini sampai sini coba dibuat jangan dihapus nanti dikecilin aja ya udah tinggal dikecilin udah kecilin ya kecilin tuh tinggal dikecilin oh gak apa-apa ini tinggal misal aja ini tinggal tarik aja ini tinggal dikecilin aja ini tinggal dikecilin aja yang tinggal dikecilin aja oke tanahnya kecilin aja tanahnya kecilin aja jalannya sudah rumputnya sudah terus yang atas buat apa kira-kira kita mau bikin untuk langit warnanya apa langitnya biru kita ganti dulu ininya kotak dua ini dengan warna biru terserah birunya yang mana aja sebentar nanti bikin ya dari sini ya birunya langitnya ya nah ala keby selamat menikmati 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 Ya, bebas. Bebas. Mr. Agung misalnya mau ini. Klik satu pohon dulu. Nanti dia muncul di sini. Biarin aja dulu. Sudah? Keluar pohonnya? Sudah. Nah, ayo duduk. Jangan penasaran ya teman-teman. Aku masih punya kotaknya. Terus pencet pohonnya malah jadi kotaknya. Iya, makanya tunggu dulu. Kan kata Mr. Agung. Kalau sudah keluar, stop dulu. Iya, terus boleh. Iya. Nah, sekarang pohonnya mau kita geser kan? Lihat caranya Mr. Agung. Kalau mau menggeser gambar, kita pakai alat yang panah hijau ini. Yang kanan, kiri, atas, bawah. Ada nggak? Ada. Nah, tombol ininya diklik. Sudah? Lalu diklik gambar pohonnya. Nah, ini baru bisa kita pindahin ke sini. Tunggu dulu. Sudah mengerti sama sini? Nah, kalau sudah mengerti, boleh tambahin lagi pohonnya. Caranya sama kayak tadi. Klik mobil, pohon. Nah. Nah. Lihat nih Mr. Agung, mau bikin pohon lagi. Gak usah lihat temen-temennya. Gak usah sama-samaan. Bikin aja. Bikin aja. Ayo. Terserah, boleh. Ini nanti Mr. Agung mau banyak lagi nih. Mau nambah lagi nanti Mr. Agung. Ada pohon cemara juga. Kalau banyak pohonnya nanti juga. Apa siapa? Oh, tuh. Mr. Agung lihat tuh. Di seling-seling tuh. Tambah pohon tadi. Boleh mirip Mr. Agung gak? Boleh. Mau sama dengan Mr. Agung boleh. Nih, terus Mr. Agung juga mau tanahin pohon kelapa. Tuh, ada pohon kelapanya juga. Tuh, ada pohon kelapanya juga. Tuh, ada pohon kelapanya juga. Nanti Mr. Agung lanjut lagi. Kamu belum selesai. Dah, kira-kira segini deh Mr. Agung. Aku mau ikuti Mr. Agung. Tuh. Kalau saya dirubah-rubah ukurannya. Nanti lama masukin aja. Kelapanya hilang. Nanti kalau bikin bebas kamu baru rubah-rubah. Nanti aku pencet paham. Kelapa gak bisa. Ini bisa. Tuh. Ini sekarang bisa. Kok bisa. Jadi gak bisa. Tidak bisa. Aku benar banget ini. Tidak bisa begini aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, sudah ya? Belum aku misal. Nah, cukupnya aja. Yang penting kamu bisa. Menambahkan pohon. Oke. Mr. Agung mau tanya. Benda apa yang biasanya lewat di jalan raya? Mobil. Berarti nanti kamu cari mobil. Nah, mobilnya bebas. Tapi yang menghadapnya ke sana. Ya. Jangan yang ke sini. Karena nanti kita punya cerita. Cari pesawat. Eh, bukan pesawat. Mobil yang menghadapnya ke kiri. Ya. Menghadapnya ke kiri. Sudah. Kita klik gambar mobil. Nah, lalu pilih lagi gambar mobilnya. Silahkan kamu pilih gambar mobil. Boleh truk mobil itu ya. Tapi yang menghadapnya ke sana. Mr. Agung misalnya mau gambar truk ini. Nah, yang seperti truk ini menghadapnya. Jadi gambar mobil. Terserah kamu mau gambar mobil. Yang penting menghadapnya ke tanah ke sini. Ke tanah kamu. Nah, terus bebas mau berapa? Satu aja. Mobilnya satu aja. Dikecilin ya mobilnya ya. Nah. Nah, kecilin aja kira-kira. Pohonnya raksasa ya. Ya. Kira-kira disimpan di sini di jalan yang bawah ya. Di sebelah kiri. Satu aja. Tidak mendengarkan. Kenapa Mr. Agung minta satu? Supaya tidak bingung. Nanti kalau sudah jago, boleh. Pokoknya. Sudah pintar, sudah bisa, boleh. Hanya satu mobilnya. Banyak. Tidak penting apa. Nah. Mobil inilah yang akan kita buat bergerak. Nanti waktu di play, mobilnya berjalan ke sini. Oke. Nah. Satu. Siap ya. Kita akan buat mobilnya berjalan. Sekarang kita mau pakai yang kotak-kotak di bawah ini. Siapa yang masih di luar? Tunggu dulu. Nanti sama-sama. Itu. Ini sama tadi. Yang masih sama. Bisa ya. Bisa. 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 Kalau ketahui live, disini aja ya. Ini sebelah live komputer kan tahu live. Jangan ke bawah. Bisa kayaknya ke bawah. Ya sudah. Kita tinggalkan saja tulisan. Oke. Pastikan kotak birunya di sini ya. Nah. Sekarang. Kita klik kotak yang kedua. Satu kali aja. Karena kalau dua kali. Nanti yang berpindah kotak merahnya. Kotak merahnya aku pindah ke situ. Padahal kotak merah harusnya di sini. Ya. Jadi kliknya berapa kali? Satu kali aja. Nah di sini ya. Klik di kotak yang kedua. Angkanya satu. Sudah? Sudah. Lalu. Begini. Mobilnya dipencet jalanin sedikit. Sedikit aja. Sudah. Geser ke kanan sedikit. Sudah. Sudah. Krisen dari mana? Toiletnya di mana? Oh ini sebelah toilet. Ya. Sudah Krisen bisa? Sudah. Ngerti gak? Krisen pencet yang kotak ini. Yang kedua. Angka satu. Geser. Sudah? Sekarang kita klik kotak yang ketiga. Di nomor dua. Sudah? Geser lagi. Pintah. Ngerti gak? Kita klik kotak selanjutnya. Geser lagi. Sedikit-sedikit gesernya. Kita klik kotak selanjutnya. Geser lagi. Kita klik kotak selanjutnya. Geser lagi. Sampai kotak yang mana gak apa-apa. Beda sama mister aku gak apa-apa. Mister saya udah sampai 10. Mobilnya udah mentok. Yaudah berhenti disitu. Enggak tinggal klik geser. Klik geser. Gitu aja kok. Sudah pernah? Wah sebat. Terusin aja. Sampai mobilnya gak bisa digeser lagi. Nah mister ragu udah mentok sampai 20. Iya sob. Terusin aja dulu. Ya gak apa-apa. semakin banyak angkanya kotaknya sampai ke ujung nanti mau gini jalannya seperti betulan tapi kalau sedikit nanti dia begini lompat-lompat tidak terjalan tapi lompat-lompat di sini gimana coba nol dimana mobilnya nol itu mobilnya di sini satu di sini bisa sedikit di sini bisa sedikit aku sudah angkat ya wah hebat ini apalagi 30 pasti jalannya hebat jangan ada yang terlewat kotaknya nanti dia loncat kita Mr. Demento 27 hebat Mr. Agung 20 masih belum selesai gak apa-apa nah sekarang kotak merahnya ini kita pindahkan ke kotak biru yang terakhir ada dimana kalau Mr. Agung ada di 20 Mr. Agung pindahkan kotak merah ini ke 20 caranya double klik di sini klik klik nanti pindah ke sini oke klik 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 udah oke udah nah kita lihat ya kita lihat animasi yang kalian buat ya oh bagus aku punya Mr. Agung pindahkan kotak merah ini ke-20 bagus aku punya Mr. Agung pindahkan kotak merah ini ke-20 nah sekarang kita lihat mobilnya jalannya seperti apa kita klik tombol ini ini play ayo klik tombol playnya aku bagus Mr. Jalan Jalan nah lihat sini disini ada angka berapa 5 di belakangnya ada kurang di depannya ada tambah coba kalau angkanya kita perbesar mobilnya tambah cepat atau tambah lambat tambah cepat jadi sepuluh misalnya tambah cepat atau lambat kalau aku tambah yang Mr. ya kalau mau kebut wah ditambahin aja disininya jadi 20 jadi 30 25 paling cepat paling cepat berapa 25 ya ya aku masih lambat Mr. ya ditambah pencet tambahnya sudah mentok gak bisa lagi sudah Mr. Agung akan jadi 10 aja jangan terlalu cepat nah aku jadi 10 juga iya bisa kan oke sekarang tolong di stop dulu yuk sudah ya kita pilih stop lane nya pencet yang kotak segitiga eh kotak biru atau segitiga merah ini boleh dipencet aja satu kali sudah kesini lagi sekarang yang ada di langit apa awan kendaraan apa yang di langit pesawat ayo kita ambil gambar pesawat ya Mr. aku gak bisa apanya yang gak bisa apanya mentek semua kata ya gak apa-apa disitu aja boleh helikopter atau pesawat boleh nah Mr. Agung mau balon udara nah kecilin balon udaranya sekarang nah Mr. Agung mau di sebelah disini pesawatnya menghadap kemana kalau menghadap ke kiri berarti disimpan sama dengan balon Mr. Agung tapi kalau menghadap ke kanan berarti sama dengan disini ya kan pesawat ada yang begini lihat ada yang menghadapnya kesini kalau menghadapnya kesini berarti disimpannya disini tapi kalau pesawatnya yang menghadapnya kesini nah ini berarti disini pesawatnya nanti kalau yang ini terbangnya dari kiri ke kanan kalau yang biru ini dari kanan ke kiri jelas ya Mr. Agung hanya balon udara mau terbang dari satu aja Mr. Agung balonnya nanti terbangnya dari bawah ke atas terus ke sini nah misalnya gimana cara luarnya satu saja di oke aja pesawatnya ke giro nanti berantakan pesawatnya dihapus dulu ada yang salah Mr. Agung pesawatnya dihapus dulu pakai penghapus ini dihapus dulu pesawatnya kotaknya birunya di nol dulu lupa Mr. Agung kotaknya si birunya harus di nol dulu birunya udah di nol masukin lagi gambarnya pesawatnya dan aku mau helikopter aja helikopter gede terserius memasukin sedih itu silin dulu sudah pesawatnya sudah di tempatnya kalau kebesaran dikecilin supaya terbangnya bisa panjang nah nanti perhatikan dulu di klik yang panah hijau itu panah di atas bawah dan turun di atas juga di atas penjelasan di atas di atas di atas depan di atas DAY bisa gambarnya bisa dihapus pakai penghapus ini diklik di gambarnya nanti hilang sudah siap lalu kotak birunya sudah di nol kotak birunya harus disini dulu baru masukin pesawatnya yang merah-merahnya tetap disini nanti kita mau gerakin ya kotak merahnya eh kotak birunya harus sampai sini juga ya oke contoh lihat mister agung mister agung kita ke satu ke kotaknya sini balonnya atau pesawatnya naik ke sini nanti kedua nih ya kan tadi memasukkan pesawat ininya harus disini lanjut lagi geser lagi ke sini lanjut lagi ke kotak berikutnya geser lagi ke sini nah lanjut lagi ke sini geser lagi apa ya ini digerak kan tuh klik dibikin tuh digeser lihat tuh diklik digeser sekarang kita bikin pesawatnya di jalan hanya sampai si kotak merah itu ya biar sama ini kita pindah lagi geser lagi teman-teman ini gimana kekilihnya nanti pokoknya ini 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 selamat sudah tempat coba dijalankan di play lagi caranya gimana mister lagi ini dong mobilnya yang berat di play dulu di play kamu kayak gimana ini disini mana pesawatnya besoknya di sini satu biarin aja itu lihat misur agung kedua geser sama kamu jalanin mobil ketiga geser gitu katanya katanya Terima kasih. 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 Yang kotak kiri atas ini Save Ini yang ini nih Sudah Sudah di klik save nya Sudah Lalu Klik satu kali di kotak yang ini Sudah Ketik nama kamu Aku lu bisa aja Nama Sepasi kelas kamu Eh satu apa ini Nama panggilan Nama panggilan aja Satu apa ini Satu B Nomor absen Animasi satu Terus Absen satu Eh 14 ya Nama panggilan aja Terus Nama panggilan aja Nama panggilan aja Nama panggilan aja Nama panggilan aja Absen animasi satu Udah di tulang Gimana nih Nama Ayo Ayo Nama kelas Nomor animasi satu Kalau udah boleh di klik save nya Di bawah Di sini Ya Terus gimana Bentar Terus gimana Oke Sudah ya Oke Sudah ya Oke, kalau sudah di klik save-nya Sekarang kita mau keluar Caranya bagaimana? Di bawah ada rumah warna merah kan? Ada Nah, klik rumah warna merah Biangka ngantuk Itu di bawah Lalu di sini di bawah ada bola warna merah Diklik bola merahnya Pilih yang hijau Yes, I'm sure Tunggu dulu Gak usah Kan gak tugas Oke Terima kasih Biangka Sampai jumpa minggu depan Dadah Sampai jumpa minggu depan